Tim Nas U23 Indonesia dipastikan kehilangan beberapa pemain penting saat menghadapi Malaysia pada laga perebutan medali perunggu SEA Games 2021. Setidaknya ada tiga pemain yang sudah dipastikan absen. Mereka adalah Firza Andika, Rahmat Irianto, dan Riki Kambuaya. Ketiga nama di atas mendapatkan hukuman larangan bertanding karena mendapatkan kartu merah ketika berlaga di babak semifinal SEA Games 2021 melawan Thailand. Pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Tintruong, Nam Din, Kamis 19 Mei 2022 ini sendiri Tim Nas U23 Indonesia menderita kekalahan dari Thailand dengan skor tipis 0-1. Hal tersebut pula yang membuat Tim Nas U23 Indonesia harus menghadapi Malaysia. Seperti yang diketahui, Tim Nas U23 Malaysia juga menelan kekalahan pada babak semifinal. Bertemu dengan Vietnam, pasukan yang dilatih oleh Brett Maloney ini tumbang dengan skor 0-1. Nasib buruk bagi Tim Nas U23 Indonesia tak sampai di situ. Pasalnya, Tim Nas U23 Indonesia juga terancam tak bisa memainkan Egy Maulana Fikri. Saat menghadapi Thailand, Egy terlihat mengalami cedera. Bahkan pemain bernomor punggung 10 ini ditarik keluar oleh Sinta Eyong pada menit 90. Posisi Egy kemudian diganti oleh Muhammad Ritwan. Terlepas dari semua masalah yang ada, rasa optimisme masih dimiliki oleh ketum PSSI, Muhammad Iryawan. Rasa optimisme Muhammad Iryawan didasari karena kembalinya Asnawi Mangkualam. Sebagai informasi, Asnawi Mangkualam sudah bisa bermain melawan Tim Nas U23 Malaysia setelah terkena hukuman akumulasi kartu. Sementara itu, duel antara Tim Nas U23 Indonesia versus Malaysia bakal digelar pada minggu, tanggal 22 Mei tahun 2022. Pertandingan ini nantinya terlaksana di Stadion Maidin, Hanoi, Vietnam. Giliran Tim Nas Indonesia vs Malaysia, Riki Kambuaya absen. Apakah Egy Maulana bisa dimainkan nantinya?